Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Kita bisa berjumpa kembali Di channel saya tentunya Pada pertemuan kali ini Saya akan Melanjutkan Dari kita yang kemarin Yaitu masih seputar puasa Untuk itu marilah terlebih dahulu Kita berdoa Sebelum memulai Dengan mengucapkan Kalimah suratul fatih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Mari kemitin Bahas syarat wajib puasa Teman-teman atau saudara-saudara sekalian Dimanapun Anggap dihaga Syarat wajib puasa Itu Ada Tiga ya Ini yang paling pokok ya Di syarat wajib puasa Yang pertama Itu harus berakal Jadi syarat wajib puasa Yang pertama itu Harus berakal Berakal disini Maksudnya tidak boleh gila Jadi Akalnya masih sehat Akalnya masih sehat Tidak Tidak gila Seperti itu Salat yang kedua Yaitu Balek Balek disini Ya diantaranya Ya saya umur 15 tahun Itu kalau Laki-laki Biasanya kalau Perempuan itu Kalau kita pakai ukuran umur Ya sekitar 9 tahun Laki-laki itu Biasanya 13 Sampai 15 Itu sudah bisa Dikatakan Balek Artinya balek disini Sudah Bisa Dibebani hukum Atau dibebani Suatu wajiban Karena Anak-anak Tidak wajib Berpuasa Seperti dalam Sabda Rasulullah Atau hadis Rasulullah Riwayat Abu Dawud Dan Wanasa'i Bismillahirrahmanirrahim Tiga orang terlepas Dari hukum Artinya tiga orang yang Terhindar dari hukum-hukum Allah itu yang pertama Adalah orang yang sedang tidur Hingga ia bangun Jadi kalau Orang tidur itu ya Meskipun Bertingkah Apapun saja Yang namanya tidur Dari sadarkan diri Jadi Dia tidak Di Apa Bebas daripada hukum Yang kedua Yaitu Orang gila Sampai ia sembuh Jadi kalau Orang gila itu jelas Ya tidak bisa berpikir Otomatis Ya tidak bisa Dijatuhi hukum Atau Dibebankan Kewajiban Kepadanya Itu jelas Tidak bisa Terus yang terakhir itu adalah Anak-anak sampai ia balik Jadi anak-anak sampai ia balik Namanya anak-anak itu Belum bisa berpikir Mana yang baik Mana yang tidak baik Jadi Belum bisa sampai Sampai itu Jadi namanya anak-anak Belum bisa Dibabani hukum-hukum Hukum-hukum agama Ya Jadi masih bebas lah Tapi ketika sudah balik Dia sudah Wajib melakukan Kewajiban-kewajiban Sebagai hamba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sepertinya Seperti puasa Solat Dan lain sebagainya Itu Dan yang Ketiga Yaitu syarat wajib puasa Itu adalah Kuat Kuat berpuasa Jadi orang yang Tidak kuat itu Misalnya Dia itu Sudah tua Atau sakit Dia itu Tidak wajib berpuasa Ini Seperti Hadisnya Firman Allah ini Dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa Sakit Atau sedang Dalam perjalanan Lalu Ia berbuka Maka Wajiblah Baginya Berpuasa Sebanyak Hari yang Ditinggalkannya Itu Pada hari-hari Yang lain Allah menghendaki Kemudahan Bagimu Dan tidak Menghendaki Kesukaran Bagimu Jadi Meskipun Kita sakit Boleh Tidak berpuasa Ataupun Tidak kuat Karena Tuhan Tapi kita Bisa Mengganti Puasa kita Di hari-hari Yang lain Firman Allah Juga Dalam surat Al-Baqarah Ayat 184 Bismillahirrahmanirrahim Dan wajib Bagi orang-orang Yang berat Menjalankannya Jika mereka Tidak berpuasa Membayar Fitihah Yaitu Memberi makan Orang miskin Jadi Kalau misal Ada orang Yang sudah tua Tidak kuat puasa Dalam keluarga kita Ataupun Teman kita Dan saudara kita Yang lain Maka Wajiblah dia Untuk Mengganti Puasanya Yaitu Dengan Memberikan Makan Orang miskin Atau Membayar Hidya Nah itu Jadi Kalau Kita masih Kuat puasa Tapi pada saat Kita Bulan Ramadan Misalnya Kita Tidak Bisa Berpuasa Karena Sakit Ya Kita Wajib Mengkodok Puasa Kita Mengkodok Itu Maksudnya Mengganti Mengganti Puasa Kita Ya Yang kedua Yang selanjutnya Yaitu adalah Sarat sah puasa Jadi Sarat wajib Dan sarat sah itu Berbeda Sarat sah puasa Yang sekarang adalah Sarat sah puasa Sarat puasa Sarat sah puasa Yang pertama Disini adalah Harus Islam Jadi Kalau Non muslim Itu tidak Wajib Untuk berpuasa Ya Ingat-ingat Harus Islam Kuasanya Ramadan Itu Ya Harus Islam Yang kedua Itu adalah Mumayis Mumayis Disini adalah Dapat Membedakan Mana yang Baik Dan Yang Tidak Tidak Baik Itu Pemerintah Mumayis Dan Yang ketiga Itu adalah Suci Dari Darah Atau Kotoran Dan Lipas Darah Sehabis Melahirkan Orang Yang Hed Ataupun Lipas Itu Tidak Sah Untuk Terpuasa Tetapi Keduanya Itu Wajib Mengganti Mengkodok Jadi Kalau Orang Hed Orang Hed Atau Lipas Itu Boleh Tidak Berpuasa Akan Tetapi Dia Wajib Untuk Mengganti Puasanya Itu Kapan Di hari-hari Yang lain Tentunya Seperti itu Seperti Dalam Hadis Rasulullah Assalamuala Assalamuala Aisyah Takun Nanu Marubi Koto Is So Wal Marubi Koto Is Solah Jadi Dari Aisyah Ia berkata Kami disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkotok puasa Dan tidak disuruhnya Untuk mengkotok Solah Jadi kalau Semisal Jadi kalau Puasa Itu harus dikotok Tapi kalau Solah Wajib Itu tidak perlu Dikotok Jadi cukup Puasanya Saja Misal Kalau Kita Kalau Sudah datang Bulan Atau Head Seperti itu Khusus perempuan Laki-laki Anda Khusus perempuan Terus Yang Keempat Adalah Dalam Waktu Yang Diperbolehkannya Puasa Jadi Yang namanya Puasanya itu Biar sah Itu harus Pada Waktu-waktu Yang Yang Diperbolehkan Untuk puasa Yang Dilarang Untuk puasa Itu seperti Apa Seperti Puasa pada Dua Hari Raya Satu Sawal Atau Pada Hari Raya Tulan H Itu Dan Hari Tasrik Tanggal 11 12 13 Bulan Haji Itu Tidak Boleh Kita Berpuasa Ini Hadisnya Ada juga Nabi Muhammad S.A.W. Telah Menarang Berpuasa Lima Hari Dalam Satu Tahun Yang Pertama Hari Raya Fitri Yang Kedua Hari Raya Haji Dan Yang Tiga Hari Tiga Hari Tasrik Tanggal 11 12 Dan Haji Jadi Ini Harus Dihindari Jangan Sampai Berpuasa Pada Bulan Ini Puasanya Tidak Sah Kita Dapat Dosa Itu Jadi Itulah Tadi Sebutar Materi Sarat Wajib Puasa Dan Sarat Sah Puasa Cukup Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Hari Ini Kita Lanjut Lagi Besok Di Pertemuan Di Pertemuan Terima kasih Atas Perhatiannya Kurang Lebih Yang Maaf Maka Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Semoga Puasa Kita Lancar Dan Diruduh Ya Allah Subhanahu Amin Amin Kurang Lebih Yang Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih